Sebenarnya dimakainya Anda masih bayar? Saya tahu belian ini memang dari Surabaya yang terjuta. Tetapi yang jelas sampai hari ini saya belum berbicara langsung sama belian, kecuali manajer sudah melakukan komunikasi. Tetapi yang jelas kami sudah menawarkan harga yang menurut saya sudah layak untuk seorang belian. Karena kenapa? Oke mungkin belian orang banyak tahu bahwa tetapi dia kan juga belum teruji di Liga Indonesia. Benar enggak? Ya kan? Makanya kita sudah menawarkan gaji yang menurut pemudapan saya itu sudah worth it lah. Kalau dengan belian yang belum ada pengalaman kompetisi, dia masih muda, ya sekarang tergantung belian saja. Tapi saya tidak mau memaksa dia, ya jelas memang manajer sudah melakukan komunikasi baik sama belian langsung maupun dengan orang tuanya. Dan juga mengeluarkan nominal gaji dia berbulan. Tapi sampai saat ini belum ada kedabatan pasti. Ya jelas manajer sudah melakukan komunikasi. Bapak kali Salman Alvarez sudah melakukan komunikasi itu semuanya benar-benar? Itu saja, itu juga manajer yang melakukan komunikasi. Tapi manajer bilang sama-sama ada komunikasi. Tapi kedabannya seperti apa masih dalam proses. Tapi yang jelas, saya dengarkan itu belian manajer tersebut melakukan angka. Tetapi mau atau tidak mau di drama tidak pada terserah mereka. Tetapi yang jelas, angka itu sudah working. Karena kita melihat prilihan belum ada pengalaman di Liga 1. Ya kan? Di Liga 1 di Indonesia belum pengalaman. Jadi, ya kembali lagi kepada prilihan. Saya orang seorang pelatih yang paling tidak susah memaksa. Kalau memang dia mau, kalau tidak, ya tidak ada masalah. Ketanjikan banyak pemain-pemain bersebaik yang senior yang perlu. Apakah pertanian ke sini sama Nusmi Cahil? Pemain muda atau menonton bangsa? Ya, saya nonton pertandingan ini. Saya juga nonton. Dan saudara saya, Pak Petir. Ada pemain muda yang terkantap? Saya lihat pemain bagus-bagus. Pemain muda-muda, prospek itu. Tapi kalau Nusmi Cahil terlalu banyak pemain muda juga tidak bagus juga. Karena perburuan pemain sudah hampir finis. Baik kita asing, maupun lokal. Sudah hampir selesai. Ya, 95 persen. Terus dengan materi yang sekarang, kira-kira targetnya apa? Targetnya kan sudah disampaikan di awal. Targetnya saat ini tidak besar. Ya, saya insya Allah masih dengan materi pemain yang saya miliki, insya Allah masih bersaing. Semua sudah ada. Kita sudah ambil dengan empat pemain asing. Tiga dari Brazil, satu dari Jepas. Kamu, 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 kamu datang? Ya, setelah dia masih kompetisi. Kemudian datang akhir Mei. Tetapi saya tidak memuatkan karena dia datangkan dalam kondisi yang lebih. Artinya dia tidak menandu. Dia masih sampai naik, ini pun dia masih berhasil. Rasanya sudah sangat sistem melakukan komunikasi. Yang menurut saya, ini berkompetisi saya indul, baru selama kali ini di Indonesia. Yes, tinggal ini, lain listnya, lain listnya, lain listnya, lain listnya. Yang lainnya, Pak. Kemudian, kekuatan pasesian ini, kan kekuatan 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 27 puluh ini, setangapan itu bagaimana? Menurut saya cukup bagus. Artinya ada kesempatan, tempat untuk melakukan persiapan yang sedikit panjang. Jadi, menurut saya 27 puluh sudah pasti, ya Pak. Iya. Yang kita support, tahu. Saya pikir, saya sudah menonton, silahkan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah, ya Bola Spouter. Terima kasih telah menonton.